Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Buat teman-teman nasi padang semua Balik lagi bareng kita, kru nasi padang Dengan wajah baru yang pastinya gak kalah seru Di sini ada aku Ani Zakiah Dan aku Mega Nah, episode kali ini kita bakal ngebahas Sebenarnya di versi teman-teman Betul banget, kita bakal kupas tuntas Dari kulit sampai bijinya Supaya teman-teman bisa punya pemahaman lebih lanjut Tentang apa itu di versi Dan sebenarnya, peran advokat terhadap korban anak Di versi itu tuh gimana sih? Bener banget Nah, ngomongin tentang di versi Kok namanya mirip-mirip kayak nama dan selama Betul banget teman-teman Banyak nih yang salah tangkap Karena di ekonomi itu dikenal diversifikasi Dan di hukum itu cuma sampai di versi aja Jadi adalah hal yang totally berbeda Diversi itu merupakan suatu proses Dapat kita simpulkan kayak Misalkan ada dua orang nih Pelaku sama korban Mereka itu kan terlibat dalam suatu tindak pidana Mereka ketemu musyawara untuk menyelesaikan Gimana nih kita maunya Pelaku ngasih tau maunya apa Korban ngasih tau maunya apa Nah, ini adalah suatu musyawara Antara pelaku dan korban Supaya restoratif justice itu dapat terpenuhi Tapi ini masih kayak belibet banget ya Kok ribet banget sih? Nah, tenang aja teman-teman Di sini kita bakal bahas lebih lanjut Lebih rinci Supaya teman-teman bisa lebih ngerti lagi Betul banget Kalau di episode sebelumnya Kita udah bahas ya teman-teman Mencari anak Anak korban Anak saksi Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia Yang dimaksud dengan difeksi itu Jadi baru bisa dilakukan ketika pelaku tindak pidana Adalah anak teman-teman Anak itu yang masih usianya di bawah 18 tahun ya Oke, jadi musyawara-musyawara itu Baru bisa dilakukan kalau pelakunya anak-anak Mbak, sebenarnya bisa gak sih Kalau misalkan pelakunya itu orang rewasa Masih bisa gak tuh diversi? Enggak ya teman-teman Diversi ini cuma bisa dilakukan Kalau pelakunya itu anak-anak Kalau pelakunya orang rewasa Ya maka proses selanjutnya Proses hidangan sebagaimana Hal ini tuh sesuai loh Dengan tujuan diversi Yang diatur dalam pasal Malu undang-undang SPTA Yang mengatakan Tujuan diversi adalah Untuk mencapai perdamaian Antara korban dan anak Oke, terus nih Mbak Kalau misalkan pelakunya nih anak Tapi korbannya orang rewasa Bisa gak tuh diversi? Bisa Karena teman-teman Yang menjadi fokusnya adalah Bukan siapa korban Maupun berapa umur korban Tapi Siapa pelaku rendah pidana tersebut? Kalau pelakunya anak-anak Baru deh bisa lakukan proses diversi Tanpa memandang korban itu Orang rewasa maupun anak-anak Oke deh Jadi fokus utamanya Untuk menentukan ini Bisa diversi atau gak Adalah lihat pelakunya ya teman-teman Bukan lihat korbannya Selama pelakunya anak-anak Oke, bisa diversi Sebenernya nih Ngomong-ngomongin diversi Ini tuh wajib atau enggak sih Musyawarah-musyawarah kayak gini Nah kalau kita lihat Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang SPTA Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia Itu dikatakan bahwa Diversi merupakan proses Yang wajib ditempuh Oleh aparat penegak hukum Ini teman-teman Hal ini selaras Dengan konsep utama Pemidanan restoratif justice Yang pendak diusung Ini teman-teman Benar banget Dari tadi kan udah bilang nih Restoran justice Itu sebenarnya apa sih? Itu merupakan alternatif Dalam sistem peradilan Pidana dengan Mendekatan Pendekatan Nah Antara korban Maupun dengan pelaku Sehingga Memiliki resolusi Untuk kembali pada Pola hubungan baik Dalam masyarakat Oke Jadi yang ditekankan Adalah dengan mengurangi Penggunaan pemidanaan Dengan cara melibatkan Pihak pelaku dan korban Dalam menyelesaikan Permasalahannya Teman-teman Betul banget Tapi nih Sejaman sekarang kan Yang melek hukum itu Gak banyak ya Nanti Kalau misalnya Mama Di proses diversi Tapi bingung Gimana dong? Tenang aja Mbak Mega Dalam seluruh rangkaian Proses diversi ini Tiap-tiap pihaknya itu Diberi kesempatan Untuk didamping oleh advokat loh Baik pelaku Ataupun korban Jadi gak usah takut Dibingung Aduh ini prosesnya gimana Aduh ini berkasnya apa aja Gak usah takut Di sini advokat Pasti bakal bantuin Setuju banget Jadi kita gak perlu Pakut ya Buat gunain jasa advokat Karena advokat tuh Pasti udah paham kok Alur-alur Dan bagaimana Untuk menelati proses ini Betul banget Nah terus ya Biasanya kan orang-orang Mikirnya nih Kalau misalkan Yang ditemenin advokat Itu cuma pelakunya aja Si pelaku tindak Tapi gak gitu teman-teman Sebenernya korban pun Juga bisa kok Ditemani sama advokat Karena apa? Karena untuk melindungi Hak-hak korban Yang sudah diatur Dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia Nah dalam hal diversi ini Kalau kita lihat ya Pasal 8 Undang-undang SPPA itu Dikatakan bahwa Proses diversi itu Wajib memperhatikan Kepentingan korban Nah disini nih Peran advokat Terhadap korban anak Menjadi krusial Untuk memperhatikan Kepentingan korban itu Jangan sampai terlewatkan Jangan sampai terabaikan Disini advokat harus Bener-bener Kepentingan korban Nomor satu gitu ya Mbak Hintan Betul banget Nah ini kan udah disini Haka korban Haka korban itu apa aja sih Kayak mendapatkan Upaya rehabilitasi medis Sosial Jangan dengan keselamatan Dan kemudahan Untuk mendapatkan informasi Mengenai perkembangan perkara Betul banget Nah sebenernya Kita udah ngomongin Divers itu apa Peran advokatnya tuh Kayak gimana Dan segala macem Tujuannya ya Tapi sebenernya Prosesnya tuh Kayak gimana sih Mbak Masih bingung nih Tadi udah disini juga kan Kalau proses diversi ini Merupakan suatu upaya Yang wajib dilakukan Dalam suatu perkara tuh Ada tahapan-tahapan Yang harus dilalui Nah pada saat Tahapan penyidikan Penuntutan Dan pemeriksaan perkara Di pengadilan Itu Proses diversi Wajib dilakukan Betul banget Nah jadi teman-teman Jika upaya diversi Di satu tahapan nih Misalkan di tahapan penyidikan Gak berhasil Nanti tahapan selanjutnya Wajib diupayakan lagi nih Teman-teman Nah jadi Dari setiap tahapan Dalam suatu perkara Yang menjadi fasilitator Utamanya itu Ada dalam penyidikan tuh Polisi Penuntutan tuh jaksa Dan dalam pemeriksaan Para di pengadilan tuh Hakim Di versi ini Teman-teman dilakukan Dengan cara musyawarah Dan pihak-pihak yang terlibat Adalah anak sebagai pelaku Dengan orang tua Atau walinya Anak korban Dengan orang tua Atau walinya Pembimbing kemasyarakatan Dan pekerja sosial profesional Nah apokat disinilah Yang memiliki peran penting banget Dia juga sebagai jembatan Antara korban Dengan pihak-pihak Korban itu kan Punya kepentingan Masing-masing harus Diterhatikan ya teman-teman Misalnya Kondisi psikologisnya Seperti apa Setelah mengalami Timur pidana Nah disini Apokat melakukan Kepada pihak-pihak lainnya Kalau si anak itu Misalnya mengalami trauma Jadi nanti Minta agar Dari keputusan akhir di versi Supaya pelaku Membayar biaya Teratih psikologisnya Hasil kesetakatan di versi ini Bisa berupa Perdamaian Dengan ganti rugi Penyerahan kembali Kepada orang tua Maupun wali Keikut sertaan dalam pendidikan Atau pelatihan Di lembaga pendidikan Maupun LPKS Dan pelayanan masyarakat Kalau sepakat Setiap penegak hukum Yang bertanggung jawab Dalam pelaksanaan di versi Harus menerbitkan Mengenai Entah penghentian pendidikan Penghentian penuntutan Maupun penghentian Pemeriksaan perkara Di pengadilan Tapi kalau tidak terjadi Kesepakatan dalam Waktu yang ditentukan Maka Pembimbing kemasyarakatan Segera melapor Dari pejabat Untuk meninjaukan Lanjutkan proses pidana Jadi tahapan selanjutnya Akan bergantung deh Sama keberhasilan Kesepitas itu Atau tidak Oke Kalau dari penjelasan Memegah barusan Ini kelihatan banget ya Advokat ini penting banget Krusial banget Terhadap korban Jadi dia harus bisa Menjembatani Mengadvokasikan pihak Pihak lainnya Kayak pihak pelakunya Kalau misalkan korban ini Maunya apa Kepentingannya itu Sampai Semana ya Harus diterhatikan Sepenting itu Nah teman-teman Konsep di versi ini Itu juga bukan Cuma konsep doang Dan teori doang Ini tuh udah diterapkan Di banyak sekali Kasus-kasus Bener banget By the way Ada gak sih Contoh kasus yang bisa Dikisit tahu ke teman-teman Masih padang kasus Kalian Miss Ada dong Contohnya ini Seperti kasus yang terjadi Di Klungkung Bali ya teman-teman Jadi ada Tiga orang anak Ada dua orang Umurnya 16 tahun Satunya lagi umur 17 tahun Melakukan kekerasan nih Teman-teman Kepada seorang korban anak Umurnya 15 tahun Kalau tadi dijelaskan Tiga tahapan penyidikan Penuntutan Dan persidangan Wajib melalui diversi Di kasus ini pun Tiga-tiga tahapan itu Udah dilakukan diversi Tapi diversinya gagal Karena keluarga korban Keluarga korban dari Anak umur 15 tahun itu Maunya si pelaku Tetap melalui Proses persidangan Nah dalam tahapan diversi itu Peran advokat ini Penting banget Seperti tadi dijelaskan Harus mengadvokasikan Kepentingan korban Kondisi kesnya Mau ganti ruginya Seperti apa Dan segala macem Yang harus banget Diberhatikan Dari kepentingan korban Jangan sampai terlewat Itu advokat Bener-bener Krusial banget Di situ tahapan Peran-perannya Teman-teman Wah Dari tadi Kita udah bahas ya Teman-teman Mengenai bagaimana Proses diversi itu wajib Dan bagaimana Advokat itu Harus ada dalam Proses diversi Untuk membantu Anak yang sebagai Menjadi korban Iya kan Iya betul banget Teman-teman Tapi Semoga nih ya Yang udah kita kasih tau Ini dapat berguna Dapat diamalkan Kembali oleh teman-teman Kepada orang-orang Yang membutuhkan Jadi next time-nya Teman-teman Kalau misalkan Ketemu suatu tindak pidana Yang melibatkan anak Itu bisa dilihat tuh Dipake diversi atau enggak ya Ini kayak gini Apa enggak ya Gitu Nah tapi teman-teman Sayang banget Kebersamaan kita Harus berakhir nih disini Dengan kita udah kasih tau Contoh kasusnya Kita harap teman-teman Bisa memiliki pemahaman Yang lebih komprehensif Terkait diversi Dan peran advokat Terhadap korban anak Terhadap Ketika diversi ini dilakukan Tapi teman-teman Jangan sedih Karena nasib padang Kari Masih ada satu episode lagi Yang bakalan bahas Hal-hal yang gak karas serbunya Juga nih teman-teman Di episode 3 Penasaran apa Jangan lupa ditonton terus Dan stay tune Dadah teman-teman Dadah Terima kasih Sampai jumpa